Assalamualaikum mams kali ini saya membuat soto ayam dengan kuah kuning dan ini tanpa santan ya mams nah yang jadi spesial untuk soto ayam kali ini adalah pakai kacang tanah yang digoreng kemudian ditumbuk kasar kemudian saya kerupuknya itu pakai kerupuk yang mie kuning itu ya mams nah biasanya ini mengingatkan saya kalau misalnya pas dihajatan di kampung gitu ya menyediakan soto ayam seperti ini dan rasanya itu mirip banget oke mau gak langsung aja disimak videonya nah yang pertama disediakan 2,5 liter air kemudian ini masak hingga mendidih sambil menunggu ini dipersiapkan bumbu halusnya ada kemiri, bawang merah bawang putih, ketumbar kemudian garam lalu tambahkan lengkuas kemudian serai ini dikeprek aja selanjutnya selanjutnya disini saya tambahkan daun salam dan juga daun jeruk nah jangan lupa tambahkan juga marica bubuk ini secukupnya kalau saya pakai kurang lebih 2 sendok teh selanjutnya bumbu yang dihaluskan tadi kita tumis sebentar ya mams jadi ini supaya nanti lebih harum nah gunakan apinya itu sedang atau kecil ya jangan terlalu besar seperti ini nah ini sambil diaduk-aduk jangan sampai gosong ya mams nah ini bumbu halusnya udah cukup seperti ini ya mams yang penting sudah tercium harumnya oke kita sisihkan selanjutnya ini airnya udah mendidih kemudian masukkan daging ayam ini saya pakai 1 per 4 kg kemudian rebus selama 15 menit nah ini setelah 15 menit masukkan aja bumbu halus yang ditumis tadi ya mams lalu tambahkan kaldu bubuk rasa ayam kemudian ini saya pakai bumbu marinasi dari desaku ya mams ini supaya lebih sedap tapi kalau misalnya nggak ada boleh pakai kunyit bubuk aja atau kunyitnya yang diulek gitu ya mams yang pas bumbu halus tadi kemudian masukkan daun bawang dan juga seledri ini diaduk-aduk sebentar selanjutnya masak hingga daging ayamnya itu ampuh nah ini daging ayamnya udah empuk ya mams kemudian angkat dan tiriskan jangan lupa kuahnya koreksi rasa kalau misalnya mau ditambahin airnya atau bumbunya boleh ya mams oke ini ayamnya digoreng tutup sebentar aja sampai kulit luarnya terasa agar ini nah seperti ini ya mams selanjutnya ini ada cabai rawit sudah digoreng kemudian dihaluskan ini nanti buat sambalnya kemudian ini saya tambahkan sedikit kuahnya nah seperti ini ya mams oke kemudian ini ada soun dan juga toge ini udah direndam pakai air panas kemudian ini sambal yang tadi nah ini ya mams yang bikin spesial kacang tanah digoreng kemudian ditumbuk kasar ada bawang daun seledri dan juga tomat nah ini ayam yang digoreng tadi disuir-suir lalu ini ada bawang goreng oke selanjutnya ditata aja ini ayam pertama sounnya kemudian toge kemudian ayam suirnya bawang daun dan juga seledri kacang tanah goreng selanjutnya tuangkan kuahnya nah kalau misalnya pengen lebih kenyang boleh bikin kupat ya mam kemudian tata tomat dan juga sambal nah yang terakhir kerupuk dan juga bawang goreng nah ini dia soto ayam spesial kuah kuningnya udah jadi ya mams udah siap dihidangkan untuk keluarga di rumah nah ini kalau misalnya suka manis boleh ditambahkan kecap lalu ini kalau misalnya lebih enak itu kacang gorengnya lebih banyak ya mams kemudian diaduk-aduk seperti ini oke selamat mencoba sekian video dari saya kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati